Halo UX dan UI Enthusias, di pembahasan Adobe XD kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kolom dan margin dengan menggunakan grid. Contohnya adalah seperti garis biru di samping ini. Caranya kita akan coba di artboard kosong ini, kemudian kita klik artboardnya, maka di samping kanan akan ada di samping kanan, pada tulisan layout dan grid ini, kita nyalakan tanda centangnya, maka akan keluar. Jumlah dari grid yang disediakan oleh Adobe XD sudah otomatis menyesuaikan ukuran dari media yang digunakan. Misalnya kita ambil contoh dengan media web. Kemudian kita kembali klik, dan kita nyalakan centang untuk gridnya, maka Adobe XD sudah menyesuaikan dengan otomatis jumlah dari kolom dan gridnya. Di sini juga kita bisa ganti-ganti, misalnya kita ganti ke angka 8, gutternya pun kita bisa lebarkan, misalnya kita ganti ke angka 24, dan marginnya pun bisa kita ganti, misalnya kita perbesar menjadi 300, seperti ini. Nah, jika ingin mengembalikan reset ke semula, maka kita klik use default. Bagaimana dengan mac default? Misalnya kita punya custom untuk kolom dan margin kita sendiri, misalnya di sini kita ubah. Kita ingin mengaplikasikan kolom dan margin ini untuk desain berikutnya, maka kita klik make default. Di sini juga kita bisa ganti-ganti warna dan ketebalannya. Setelah di make default, kita coba buat upboard baru. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita klik use default, maka kolom dan marginnya akan mengikuti bentuk sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!